Hello again, jadi today di konten ini kita akan membahas one of the scalping techniques. Scalping teknik ini pertama sebelum kita masuk kepada teknisnya, you need to have the right mindset about scalping. Means you only treat what you say, not what you heard of what you read. Mungkin ada bilang ini atau isu apa atau begitu, enggak. Scalping means it's only you against the chart. No matter what the technique is, metode Anda seperti apa, terserah. Cuman hari ini yang saya akan show adalah metode yang umumnya saya pakai untuk scalping. Kalau yang kemarin di Ichimoku, dan MACD itu lebih ke trend following. Jadi lebih untuk orang bangun foundation, nantinya dia lebih gampang menerapkan elite wave dalam tradingnya. Karena dalam elite wave itu bukan hanya soal teknik, tapi keyakinan mental, training nahan posisi, yakin pada plannya, terus susun rencana, plan B-nya apa, plan C-nya apa, dan so on. Jadi kalau scalping is another thing, scalping means kalau market lagi bosan kayak sekarang, then you have some risk to spare, okay, then you want to scalp. Tapi tentunya kita mau cari scalping yang low risk, bukan asal scalping-scalping kayak cut loss segala macam. Kita mau cari yang low risk, okay. So, salah satu scalping yang low risk, yang saya tahu, dan saya pernah praktekkan, bukan berarti saya bilang scalping nggak bagus, cuman saya bukan bilang scalping nggak bagus, cuman saya terlalu capek untuk scalping. It takes time consuming, you have to be in front of monitors when you want to scalp, and nggak bisa ditinggal trade-nya. Karena Anda harus monitor, it needs, itu perlu cepat, cepat masuk, kapan keluarnya juga harus cepat eksekusinya. Jadi nggak bisa kalau Anda udah masuk posisi, terus Anda pergi jalan-jalan, pergi makan, nggak bisa sih pakai HP monitoring, cuman kan beda gitu kan. Oke, so, kita pakai exponential moving average, kalau saya. Jadi ini bukan teknik yang saya ciptakan, ini teknik yang cukup lazim, banyak diketahui orang. So, if you already know this, that's good for you. Ini untuk orang-orang yang belum tahu, mungkin kayak pengen belajar scalping. Oke, pakai exponential moving average, ada tiga. Jadi settingannya ini masing-masing 25, yang merah saya taruh 25, yang biru saya taruh 50, dan yang hijau saya taruh 100. So, 25, 50, dan 100. Oke, so, apa yang salah? Menurut saya ya, menurut saya. Yang salah dari cara menggunakan moving averages dalam scalping adalah cara crossing. Oke. Nggak bukan salah juga sih, menurut saya salah. So, bukan berarti secara umum salah. Menurut saya yang salah dalam menggunakan moving averages adalah ngarik cross-nya. Karena kenapa faktor error-nya banyak? Kemudian dia bisa cross-balik. Gitu kan? Misalnya ada pakai momentum moving average kecil, meng-cross moving average besar. Oke, something like this. Oke. Noise-nya banyak. Kemudian banyak sekali market-market yang terlewatkan. Gitu loh. Ya, di sini nggak cross, tapi harganya naik terus, kan? Di sini cross sekali. Dan it's almost impossible untuk following trend. Rules-nya bagaimana? Mungkin bisa diterapkan, tapi dengan rules berbeda. Oke. If you have a technique that uses a moving average cross, that's good for you. Tapi hari ini yang kita jelaskan bukan moving average cross. Oke. So, the rule is, waktu saya terapkan ilmu scalping ini, teknik scalping ini, saya juga pastinya mencari di mana supaya resikonya sangat rendah. Karena saya orang yang sangat konservatif. Dan saya nggak suka. I don't actually like losing the market. Oke. Oke. So, kita ngomong entry-nya. Untuk kategori entry, kita perlu market yang candle-nya itu berada di atas tiga ini. Dan tiga-tiganya itu membuka besar. Besarnya termasuk besar lah. Nggak seperti ini, atau seperti ini. Nggak ada. Nggak ada oke. Kita perlu market itu berjalan, floating dulu di atas, di atas garis ini. Kelihatannya di atas garis. Oke. Means ini adalah market ini sedang uptrend. Oke. Sedang di atas. Dan kemudian, kita mau nunggu dia pullback. Antara DMA yang 25, 50, 25 atau 50 ini. Antara ini dua. Kemudian entry-nya kapan? Waktu dia balik ke atas. Jadi pullback. Pullback ke sini. Ketika balik, kita entry. Entry posisi di sini. Nampak ya? Contohnya ya. Jadi ini lagi berjalan. Kita mesti nunggu market. Pullback. Antara 25 atau 50. Ada rejection di sana. Cross balik ke atas. Candle-nya keluar. Kita baru entry. Oke. Dengan resiko, risk-nya itu di MA50. Dan take profit itu bisa di high sebelumnya. Atau mau dua kali stop loss. Atau mau at least sama dengan stop loss. It's up to you. It's scalping. So, bebas resiko masing-masing. Nah, seperti ini. Kebetulan. Tadi kan saya ada posting di Instagram saya. Tadi siang. Untuk entry. Sculpt. Di 1526. 2526. Cukup bagus. Di sini kan entry-nya masuk. Di sini lagi. Rejection lagi. Masuk. Jadi tadi di Instagram di sini sudah dapat. Kalau berdasarkan cara ini, tadi baru entry. Gitu loh. Jadi scalping-nya itu harus cepat. Ya. Jadi kalau misalnya tadi kita entry di sini. Stop loss-nya di sini. Jadi kalau misalnya kita entry di sini. Yang pakai cara ini ya. Pakai sistem ini ya. Jadi kalau saya entry di sini. Oke. Perhatikan stop loss-nya di biru ini. Ketat ya. Jadi kalau dua kali stop loss ya. Very small. Di sini sudah take profit. Di sini sudah take profit. So, dua kali stop loss gak mungkin. Di sini aja pun sudah take profit. Gitu loh. Ya. So. Sorry entry-nya di sini harusnya. Kok jadi bingung sih. Oke. Top loss-nya di sini. Take profit-nya di sini dua kali lah. Dua kali. Oke. Take profit di sini. Oke. Nah ini lagi ada rejection juga. Oke. Kalau dia close di bawah ini. Kita bisa entry sell. We'll see. Jadi itu caranya. Untuk scalping. Is quite straightforward. Let's see. Kita bisa entry yang ini enggak secara live. Jadi kita bisa tunjukin cara scalping yang ideal menggunakan teknik tree, exponential, moving average. Moving average. Ini lagi nunggu. Jadi sama ya scalping itu perlu patience juga, kesabaran, disiplin ikutin rules. Nanti saya jelaskan kenapa enggak pakai crossing. Oke. Enggak pakai crossing. So memang rules-nya untuk yang scalping ini. Jadi kan saya pernah ciptakan. Saya pernah kasih tahu kalau trading itu. Kita mesti set dulu trading plan kita. Rules-nya apa. Gitu loh. Dari awal. Nah, untuk rules teknik trading ini. Ya. Seperti itu. Pullback. Balik. Entry. Risksnya di MA50. Targetnya adalah. Low sebelumnya. High sebelumnya. Atau sama dengan stop loss. Minimal. Atau 1,5 atau 2 kali dari stop loss. Oke. Loadnya kecil-kecil. Tergantung resiko lah kalau scalping itu. Load besar. Load kecil. Yang penting ketika enggak beres. Salah arah harus berani buang. Oke. Nah, kalau misalnya sesuai Elliot Wave yang tadi kita bicarakan. Seperti market yang ini. Nah, yang ini loh. Yang tadi. Yang tadi saya posting di Instagram. Sell-nya di sini kan. Tadi kan saya posting masih di sini harga. Nah, berarti target 1,821. It's totally different method. Beda method ya. Beda strategi. Beda teknik. Jadi, jangan disamakan. Yang saya jelaskan adalah. Hari ini dengan free moving average. Masuknya agak delay, bro. Ya, pasti. Kemarin saya ada jelaskan. Kalau indikator pasti delay. Nah, di sini kita bisa hitung berdasarkan Elliot Wave. Di 1,826. Indikatornya belum confirm. Belum terjadi pullback. Kita ada entry sell. Sementara pakai moving average. Kita mesti nunggu dia masuk dulu. Terjadi pullback. Breakout. Baru sell. Adalah dua hal berbeda. Tapi, sama-sama memiliki daya tarik sendiri. Daya tarik tersendiri. Means, yang ini moving average lebih gampang dipahamin. Oke. Lebih gampang dipahamin. Lebih gampang diadopsi. Tapi, mungkin lebih capek. Dan, harus pantengin. Oke. So, ini kita masih lihat. Kita masih lihat apakah bisa entry di candle ini. I need to. Dua menit lagi. Kira-kira. Dua menit lagi. Jadi, kalau kita entry di sini. Let's see the candle close here. So, resiko kita di sini. Risk kita. Resiko kita makin besar. Targetnya, of course, makin panjang. Mungkin kelar kali plan yang tadi ya. Yang ini. Ini kan 1821. Masih floating, kan? Let's see. One more minute. Oke. So, sama dengan ini. Price-nya mesti ngambang dulu. Ngambang. Pullback. Breakout balik. Entry. Oke. Pullback. Breakout balik. Entry. Pullback. Breakout balik. Entry. So, ini ada tiga kali profit. One, two, three. Right? Four. Empat kali profit. Di dalam satu masa ini. It's not bad at all, right? Oke. Lebih bagus dari. Maksud saya lebih. Resikonya lebih terukur. Jadi, enggak kayak. Enggak. Gimana ya? Kita langsung tahu gitu loh. Artinya, kalau resikonya di mana? Ya. Jelas sudah. Enggak pakai meraba-raba lagi. Kalau misalnya orang. Biasa kalau misalnya yang emacross. Kan biasanya resikonya pakai ADX. Atau pakai apa gitu kan. Pakai hello sebelumnya. Atau segala macam. Kalau ini langsung jelas. Jadi, saya lebih nyaman. Kalau misalnya harus sculpting dengan metode ini. Oke. Sudah masuk di sini. Oke. Kita sell. Oke. Daplast sell-nya. Sell. Daplast. Kita taruh sl-nya berarti di sini. TP 2x sl. Atau at least sama. Oke. See? Jadi masuk di sini kan? So. Ini live juga ya. Saya take profitnya. Okay. Take profit berarti suddenly like this. Kita kira-kira aja ya. One. Ini 2. 1. 1,5 berarti di sini. 8,20. 1,19. 50. Terus. 8,19. Ini TP-nya. Alright. This is the TP. Oke. Lagi berjalan. Lagi floating profit. Floating profit. Sculping-sculping. Jadi tergantung kalau nama close di mana. Misalnya live trading. Tunjukkan secara live kita enter posisi untuk scalping. It's fun, right? So. Sambil nunggu. Kita lihat yang lain dulu. Oke. Yang lain. Sculping. Gak ada istilah. Lapis. Beli. Gak ada. Kalau rugi ya rugi. Untung ya untung. Kalau salah. False entry. Masuk lagi. Simple as that. Oke. Nah yang tricky-nya adalah ketika ini naik di sini. Oke. Apakah boleh enter di sini? Kalau rules-nya enggak. Oke. Rules-nya enggak. Anda mesti nunggu dia mengambang. Ada terjadi pullback. Pullback ini bukan pullback ya. Nah ini bukan pullback. Ini juga bukan pullback loh. Tapi kan ini naik bro. Ya we don't know. Saat ini kan kalau kita posisi di sini. Market yang kebelakang ini kan belum terjadi. Jadi pullback itu adalah cross. Balik. Nah itu loh. Jadi kalau misalnya seperti ini. Seperti ini dihitung enggak? Enggak ya. Ini enggak. Karena kenapa? Ini-nya aja. Garis MA-nya aja udah enggak. Enggak sesuai. Ini juga enggak. Ini masuk balik enggak. Ini sama sekali enggak. Kenapa? Kita mesti lewati dia ngambang. Nah ini boleh. Ini saya ngambang ini ya. Dia udah ngambang beberapa candle. Oke. Dengan kondisi berjajar. Kecil menengah besar MA-nya. Ya. Kalau downtrend. Kalau uptrend berarti kecil menengah besar. Lihat ya susunannya ya. Merah, biru, hijau. Merah, biru, hijau. Ya. Kalau downtrend merahnya di bawah gitu loh. Oke. Jadi. Kondisi begini enggak loh. Enggak boleh. Kondisi begini boleh. Kalau ini kan merah, hijau, biru. Paham ya? Jadi merah, biru, hijau bagus. Terjadi pullback entry. Baru. Profit. Jadi jangan. Jadi nah. Rules itu yang paling penting mengontrol kita untuk bagaimana scalping dengan benar. Sehingga resiko itu bisa dibatasi. Oke. Nah kalau ini begini. Kalau ini begini. Kalau begini bagaimana? Ya. Kalau begini. Boleh. Tapi saya enggak begitu appetite. Ya. Enggak begitu appetite. Tetap profit. Dan profitnya juga. Ini sama resiko. Satu banding satu sama band yang ini. Harus cepat. Artinya kalian harus lihat bandnya. Kalau antara jarak dari merah ke biru kecil. Berarti target profitnya juga kecil. Nah tadi kalau lebih. Ya enggak dapet balik dia kan. Harus sesuai rulesnya itu. Makanya tadi saya bilang. Merah, biru. Take profitnya adalah. Minimal sama atau maksimal satu setengah. Satu setengah atau dua kali lah. Dari ini. Atau bebas kayak gini sekarang profit. Nah 500 dolar. Mau tutup-tutup kan gitu. Ini live trading. Oke. Mau tutup-tutup. Oke. So. Saya rasa cukup jelas. Untuk apa yang boleh dilakukan. Apa yang tidak boleh dilakukan. It's quite easy. Yang susah adalah. To keep it simple. Oke. It's really simple. How to trade with. Moving average. How to scout with this. Oke. Time frame-nya 5 menit ya. Time frame yang cocok ini 5 menit. Saya pakai 5 menit kalau scouting. 1 menit terlalu cepat. Oke. 5 menit lah. 5 menit. 15.30 itu udah intraday. Oke. Kalau ada pertanyaan teknik ini bisa gak dipakai intraday. Saya kalau intraday udah pasti karena sekarang saya tuh pakai Elliot Wave. Dan. Ichimoku dan MACD kemarin. Saya lebih nyaman. Karena kenapa? Itu bisa ditinggal. Oke. Kalau ini saya agak worry. Masih waktu tinggal harus pantau gitu loh. Kapan dia. Cross atau enggak. Kalau entry. Udah entry. Mau ditinggal. Kalau di intraday boleh. Nah yang susah itu. Kalau belum entry kan susah dipantau gitu. But it's up to you. Saya udah sharing. Cara-caranya. Dan. This is one of the techniques that. I think it's pretty good. Scalping-nya low risk. Bisa dipertanggungjawabkan. Terukur. Resikonya dimana. Take profit-nya dimana. Oke. So. Ini floating profit. Biarin dulu aja. Saya rasa. Oke. If you want to close. Let's close. Cibu. Alright. Oke. We'll. Let's see. Okay. Profit. 985. Ini pakai ever trading. Global Prime. Test. The techniques. So. It's proven right? Nanti kalau gak dites kan. Orang bilang cuma backtest. Forward test-nya mana? Ini barusan kita forward test live. Oke. So. Tepat mencoba. Ingat rules-nya dicatat. Ingat rules-nya dicatat. Scalping rules itu penting banget. Ya. Kayak gini. Ini breakout. Entry-nya bukan di sini. Bukan di sini. Ya. Nunggu pullback. Ini juga bukan pullback. Ini baru pullback. This is not pullback. This is pullback. Ada terjadi cross. Cross balik. Baru entry. Jadi bukan di sini. Oke. Ini pullback. Benar. Ini pullback. Ini pullback. Betul. Ini pullback. This is a good pullback. Naik. Sudah mengambang. Turun. Pullback. Balik. Entry. Oke. Entry di sini. Kena stop loss. Oke. Entry lagi. Di sini entry lagi. Dapat. Oke. This is a good. Satu stop loss. Empat take profit. Lima take profit. It's a good ratio. Right. This is pullback. This is not pullback. Oke. This is pullback. Oke. Sorry. This is pullback. This is pullback. Ini yang bukan pullback tadi. Ya. Cuma shadow kayak gini. Nggak usah dianggap pullback. Jadi biar filternya lebih keras lagi. Lebih pakem. Oke. This is not pullback. Nah ini. Ini jebakan. This is not pullback. Ingat. Kalau yang dibeli. Yang di buy. Posisinya harus susun begini. Merah. Biru. Hijau. Ini dia naik. Tapi posisinya. Lihat. MA-nya. Nggak beres kan. Ngejelimet gitu loh. Dia ngambang. Nah ini baru masuk. Di sini pullback. Baru masuk. Gitu loh. Arus keluarnya cepat. Ini keluarnya. Dapet kok ini. Ini dapet. Ini kan resikonya kan. MA2. Kalau dua kali stop loss juga masih profit ini. Masih take profit. Alright. Jadi semoga bermanfaat. Teknik scalping ini. And. I hope you guys. Bisa tweak around. Lalu coba aplikasikan. Di demo dulu. Kalau mau diril langsung. Biar waktu belajar dapat duit. Lebih seru. Jantungnya berdigup lebih kencang. Lotnya kecil-kecil saja. Sampai bisa ngikutin rules dengan benar. Alright. I think that's all. Selamat mencoba. May the profits be with you. Bye bye.